Akar masalah yang menjadi penyebab dari munculnya pengungsi rohia ini tidak akan terselesaikan karena akar masalahnya sendiri adalah Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Surat terbuka kepada UN Aceh ini saya buat semata untuk mempercepat kita mengakhiri pro-kontra yang terjadi di masyarakat akibat kedatangan pengungsi rohia di Aceh Selama ini pro-kontra semakin tajam terlihat di masyarakat dan jangan sampai pro-kontra ini memicu bentrokan di kalangan masyarakat itu sendiri Bahkan karena pro-kontra ini juga sudah mulai menohok kiri dan kanan ada yang menghantam pemerintah daerah bahkan ada yang menghantam salah satu kandidat presiden termasuk ada yang memprotes presiden itu sendiri Bahkan mulai ada yang menggugat negara Hanya gara-gara pro-kontra kedatangan pengungsi rohia ini Itu yang pertama Yang kedua, jika pro-kontra ini tidak segera diatasi Maka akar masalah yang menjadi penyebab dari munculnya pengungsi rohia ini tidak akan terselesaikan Karena akar masalahnya sendiri adalah di Myanmar itu sendiri Jika pro-kontra terkait keberadaan pengungsi rohia ini tidak diatasi segera Maka problem yang terjadi di Bangladesh Di tempat para pengungsi rohia berada sebelumnya Ini juga tidak akan teratasi dan semakin banyak terjadi kasus-kasus penyeludupan manusia di Bangladesh Sehingga membuat Indonesia, Malaysia dan negara-negara lainnya itu akan kesusahan Akibat efek dari kedatangan pengungsi rohia ini Lalu, dasar saya menulis surat terbuka kepada UNACR ini juga Karena didorong oleh pengalaman Indonesia dalam menangani pengungsi Vietnam pada tahun 1979 Jadi, karena itu surat terbuka ini tidak sesuatu yang sifatnya tidak punya landasan historis Karena itulah saya menulis surat terbuka ini kepada pihak UNACR di Indonesia Berikut ini saya akan bacakan surat terbuka yang saya tujukan kepada pihak UNACR di Indonesia Surat terbuka kepada yang terhormat Kepala Perwakilan UNACR di Indonesia Salem, sehubungan dengan kedatangan etnis rohingya di Aceh Indonesia Yang saat ini telah memicu penolakan warga Maka itu saya sebagai warga Aceh mengusulkan solusi sebagai berikut Pertama, UNACR segera memfasilitasi pertemuan di tingkat ASEAN Agar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN punya pandangan yang sama Dalam mensikapi keberadaan pengungsi rohingya yang kini tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara Termasuk di Aceh Indonesia Termasuk juga mengevaluasi kembali 5 poin konsensus yang pernah dihasilkan dalam ASEAN Leaders Meeting di Jakarta pada 24 April 2021 yang lalu Kedua, UNACR segera memfasilitasi pertemuan negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Guna membuka diri bagi proses penempatan pengungsi rohingya di negara ketiga Hal lain juga pentingnya membangun komitmen untuk membantu pendanaan bagi pengungsi yang selama ini berada di negara yang didatangi pengungsi selama proses pendataan Tiga, saya mengusulkan agar pertemuan keduanya dilakukan di Aceh Indonesia yang pada tahun 2015 lalu sudah pernah mengambil langkah kemanusiaan Yaitu kesediaan untuk menerima pengungsi rohingya di tengah kecenderungan berbagai negara menolak kembali pengungsi ke laut pada masa itu Keempat, saya mendorong UNACR untuk membentuk desk informasi guna meluruskan berbagai informasi yang tidak sesuai terkait pengungsi rohingya Sehingga berbagai pihak memiliki informasi yang kredibel sebagai rujukan Untuk hal lain, UNACR perlu membangun kerjasama dengan media-media di Indonesia khususnya Aceh Demikian, surat terbuka ini saya buat dengan niat tulus untuk mencegah krisis yang lebih parah Lagi akibat disinformasi yang semakin tajam di masyarakat Khususnya yang disuguhkan melalui berbagai platform media sosial Banda Aceh, tertanda Rizman Rahman, mantan Direktur Koalisi NGO HAM Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton!